Halo, kembali lagi di on the spot fakta, sebelum melihat video, silakan tekan tombol subscribe, like dan share, supaya video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Pemirsa, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata alay? Sebagian besar dari masyarakat familiar dengan kata alay. Terkadang kita jumpai identitas alay ketika melihat tulisan yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sebagai contoh, SMS dengan mengganti huruf vokal dengan angka atau penggunaan huruf kapital yang tidak pada tempatnya. Hmm, apa maksudnya ya? Fenomena alay ini seolah beriringan dengan semakin meningkat pengguna internet di Indonesia. Dikutip dari detik net, tercatat ada 132 juta pengguna internet di Indonesia, di mana hampir setengahnya, sekitar 40% adalah penggila media sosial. Data tersebut menggambarkan bagaimana netizen di Indonesia amat sangat tergantung dengan yang namanya internet. Tak jarang mereka menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagai alat untuk menjadi terkenal. Lalu, apakah fenomena alay sebenarnya? Setiap zaman itu memiliki anak kandungnya masing-masing yang kemudian memiliki sebutan tersendiri. Generasi alay atau yang ada yang menyebutnya sebagai generasi anak layangan, karena suka tembang kemana-mana, suka berpindah-pindah dan sebagainya. Lalu ada yang juga disebut lebay, karena banyak lebay itu artinya berlebihan. Karena banyak contoh dari perilaku generasi ini yang dianggap oleh generasi yang memberikan label pada generasi ini, memiliki tingkah perilaku dan sikap yang berbeda dengan mereka yang kemudian dinilai menjadi sesuatu yang berlebihan. Kemudian apa kira-kira pendapat masyarakat jika mereka diminta mendeskripsikan kata alay? Belakang media sosial diramaikan dengan aksi suara anak yang berjoget seperti tersedak. Anak perempuan bernama Leksa P. Brianti menjadi pusat perhatian. Followers di Instagramnya mencapai ratusan ribu. Aku gak suka aja gitu. Lucu sih dia emang hibur. Lucu sih, tapi kayak agak berlebihan gimana sih? Biar hits gitu ya. Lucu sih. Ini kreatif sih anaknya. Maksudnya kayak masih SD udah bisa bikin kayak gini gitu lah. Memanfaatkan sosial media jadi kayak gini, buat dia tenar gitu. Selanjutnya timbul pertanyaan, sejak kapan sebenarnya kata alay itu muncul? Generasi ini memang lahir sejarahnya sejalan dengan kehadiran teknologi digital yang semakin kuat dan semakin merebak. Nah, sebenarnya karakter lembah ini tidak merupakan bagian yang ekses atau dampak dari arsitektur teknologi. Di internet, khususnya generasi alay yang terkini, artinya yang sudah era-era di atas 2010 dan sebagainya, yang itu melipati betul anugerah dari kecanggihan teknologi. Sehingga upaya mereka untuk kemudian dikenal dan kemudian juga mengenal dan terus eksis, itu bisa mereka lakukan dengan mudah dan murah di teknologi itu. Dosan Universitas Indonesia ini menambahkan di masa lalu, ada istilah-istilah lain pada generasi-generasi sebelumnya. Ada istilah-istilah juga yang lekat pada generasi-generasi sebelumnya. Misalnya ada generasi jayus, gitu kan terkait dengan lawakan-lawakan yang berbeda, kemudian juga dilekatkan pada generasi itu. Atau generasi yang dilekatkan sebuah simbol dengan pakaian yang mereka pakai, misalnya generasi cedai dan sebagainya. Artinya setiap zaman itu pasti akan memiliki karakter dan sikap dan maupun gaya hidup yang berbeda-beda yang kemudian melahirkan istilah-istilah tertentu. Menariknya, generasi alai ternyata bukan hanya milik orang Indonesia saja. Di luar negeri ada istilah yang namanya Special Snowflake Syndrome. Istilah ini merujuk kepada seseorang di mana mereka percaya bahwa mereka berbeda dan unik dari orang lain karena sesuatu yang mereka miliki atau lakukan. Padahal faktanya, apa yang mereka lakukan atau miliki itu pun adalah sesuatu yang banyak dan biasa orang lakukan. Artinya gejala ini bukan hanya milik generasi tanda kutip ala di Indonesia, tapi ini juga sebuah tren atau pola yang terjadi di seluruh dunia. Karena apa satu yang mereka konsumsi adalah sama, yaitu teknologi internet. Menjulia generasi alai ini juga menimbulkan kekhawatiran. Apakah generasi alai ini bisa cenderung kepada generasi yang membawa berkah atau membawa bencana? Riset menunjukkan ada sisi positif dan sisi negatif yang timbul dari pelaku tersebut. Konsumsi teknologi yang berlebihan itu akan membuat generasi ini memang menjadi generasi yang jauh lebih stres. Jauh lebih stres karena apa? Mereka itu selalu berkompetisi. Ketika mereka hidup secara terus-menerus di dunia atau di layar tersebut, mereka akan selalu melihat orang lain. Ketika mereka selalu melihat orang lain yang bisa selalu tampil dengan hal yang baru, dengan cerita yang baru. Bagi beberapa orang, memiliki kecenderungan untuk selalu diperhatikan, kondisinya sangat mendukung. Iya, ini karena semua orang mendapat kemudahan mengakses internet dan sosial media hanya dengan smartphone mereka masing-masing. Keuntungan ini digunakan oleh sebagian orang yang ingin hidupnya terlihat eksis. Namun jika tidak diberi batasan-batasan, bukan tidak mungkin akan timbul dampak yang tidak baik. Dosen dan pengamat sosial ini menambahkan, harus ada yang membantu dari luar generasi ini untuk memandu dan memberi batasan. Generasi ini tidak bisa sendirian untuk mengelola dirinya. Mereka harus dibantu oleh pemerintah, oleh sekolah, dan juga oleh keluarga. Pemerintah misalnya apa? Bayangkan di Korea Selatan, itu membuat aturan yang dalam istilah saya sebutnya Cinderella Time. Jadi dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi itu anak-anak tidak bisa mengakses game. Karena memang kecamburan di sana salah satu yang tertinggi. Sedangkan sekolah misalnya perlu diperhatikan bahwa anak-anak usia tertentu, itu mungkin tugas-tugas tidak harus dibiarkan anak-anak membrowsing sendiri. Perlu kerjasama untuk memastikan hal-hal positif dari teknologi ini dapat terus dikakitalisasi atau dimanfaatkan oleh generasi alay. Namun kita juga memandu mereka agar hal-hal yang negatif tadi dapat dihindari. Alay adalah potret dari urbanisasi budaya di kalangan remaja masa kini. Dan tentu saja ini hanya sebagian kecil dari banyak fenomena remaja yang unik dan menarik. Dan fenomena unik lainnya akan tetap bermunculan ke permukaan sepanjang zaman selama manusia bernama remaja tetap eksis dan butuh ruang ekspresi. Di dalam film kartun SpongeBob Squarepants, ada sosok raksasa baju selam. Nah bro itu tadi video terbaru, semoga bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa, silakan tekan tombol subscribe, like dan share, supaya video ini bisa bermanfaat buat orang lain.